Pak yang ada di benak seorang ibu yang tega menghabisi nyawa buah hatinya sendiri. Di Batang, Jawa Tengah, lantaran di Mabuk Asmara dengan pria idaman lain, seorang ibu muda menghabisi nyawa anak lelaki yang masih dalam balita. Dan korban merenggang nyawa diduga akibat mendapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh sang ibu. NS warga desa gondang kejamatan Subah, Batang, seorang ibu muda yang masih berusia 17 tahun, tega membunuh putranya yang masih berusia 2 tahun 4 bulan. Pelaku tega membunuh korban diduga lantaran memiliki pria idaman lain dan suami sedang bekerja di negeri jiran. Menurut pemeriksaan sementara, korban meninggal akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi lain, ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Jadi ketemukannya tanda-tanda bekas kekerasan. Kemudian, petugas Puskesma Subah di Pemirika Puskesma Subah melaksanakan pola TKP. Kemudian meminta keterangan dari saksi-saksi dan berkoordinasi dengan dokter Puskesma Subah. Kemudian korban dibawa ke Puskesma Subah untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi dari Puskesma setempat. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujero Ban untuk CSIR TV.